Baran Pertanahan Nasional atau BPN menyatakan sudah mengeluarkan sertifikat bagi warga Kebun Harjo, Semarang yang digusur oleh PT Kereta Api Indonesia. BPN juga meragukan bukti kepemilikan lahan PT KAI berupa dokumen dari zaman Belanda. Sehari setelah terjadi bentrok antara warga kampung Kebun Harjo, Semarang dengan aparat yang mengamankan jalannya eksekusi, DBRD Kota Semarang memanggil pihak BPN Kota Semarang sebagai lembaga pengelola tanah negara. Kepada Dewan, BPN mengaku telah mengeluarkan sertifikat kepemilikan tanah bagi warga Kebun Harjo melalui proses sertifikasi masal beberapa tahun yang lalu. Sementara itu, BPN meragukan kepemilikan PT KAI berbantuk surat atau groundcard zaman pemerintahan Belanda. Namun pemerintah Kota Semarang yang mencoba memberikan pendampingan terhadap warga tidak diperkenankan mengajukan kugatan. Dewan pun menyayangkan tindakan PT KAI yang memaksa melakukan eksekusi kampung Kebun Harjo. Ya, kalau sudah terdapatkan seperti itu, otomatis ya statusnya kuo. Kalau status kuo itu tidak boleh pihak manapun yang melakukan aksi apapun. Sengketa kepemilikan tanah Kebun Harjo antara warga dan PT KAI sudah berlangsung hampir sebulan. Kedua pihak mengklaim memiliki dokumen resmi sebagai pemilik yang sah. PT KAI akan mengusur kampung tersebut untuk kepentingan proyek reaktifasi jalur kereta abis stasiun Tawang, Pelabuhan Tanjung Mas. Eksekusi yang dilakukan aparat pada Kamis kemarin pun berujung bentrok. Akibatnya, seorang warga meninggal dan tujuh polisi menderita luka. Damar Sinuko, Semarang.